Pemirsa proses hukum atas jeratan tindak pidana pencurian dan penipuan yang menyandung Susilo Wibowo atau tenar dikenal sebagai Guntur Bumi dipastikan berlanjut. Hal tersebut ditegaskan pihak Polres Balikpapan meski sebelumnya pengusaha Balikpapan, Afdul Ra'uf Hakim selaku korban telah mencabut laporannya dari kepolisian lantaran adanya kesepakatan damai dengan tersangka. Tidak kurang 2x24 jam Susilo Wibowo alias Guntur Bumi menjalani proses penahanan lima Polres Balikpapan atas kasus pencurian dan penipuan. Sama seperti tahanan Polres Balikpapan lainnya, Guntur Bumi tidak ditempatkan di ruangan khusus. Bahkan pantauan CCTV penjagaan rutan Polres menangkap gambar Guntur Bumi sedang mengimami tahanan lainnya saat sholat zuhur bersama di ruangan tahanan selasa 4 November 2014. Penyidik Satres Krim sempat mengebon Guntur Bumi saat dibesuk oleh Abdul Ra'uf Hakim, yang tidak lain adalah korban aksi pencurian dan penipuannya. Pembesukan sekaligus membicarakan perdamaian antara kedua pihak sekaligus rencana pencabutan laporan. Abdul Hakim menerangkan pencabutan laporan tersebut sengaja dilakukan karena itikat baik Guntur Bumi untuk mengajukan permintaan maaf. Akan tetapi Abdul Hakim terlanjur tersinggung dengan pernyataan pengacara Guntur Bumi sebelumnya, yakni Ramdan Alam Syah yang dianggap kekeh akan menghadapi permasalahan melalui jalur hukum. Masalah itulah kemudian berakibat pada proses perdamaian terkatung, sementara proses hukum telah bergulir. Di media itu ribut. Meski ada kesepakatan damai di samping pencabutan laporan, Kasat Reskrim Polres Balikpapan AKP Demus Asa menegaskan, apabila pihaknya tetap melanjutkan proses hukum secara prosedur. Menurut Damus, sesuai deli kasus ini, perdamaian maupun pencabutan laporan tidak menghilangkan tindak pidananya. Kita sih tetap proses hukum tetap berjalan, walaupun ada perdamaian atau tidaknya, kita ada di penanganan dari Puan Selurapan, tetap proses hukum secara berjalan, paling tidak antara perdamaian mereka perlu antara korban sama pelaku, proses hukum itu hanya meringatkan saja, tidak menghilangkan perbuatan pidananya. Jadi proses hukum tetap berjalan. Seperti diketahui, Gunturbumi dilaporkan ke Mapores Balikpapan atas kasus pencurian dan penipuan oleh pengusaha Balikpapan, Abdora Auf Hakim. Kejadiannya sekiranya 2012 lalu, saat Gunturbumi mengadakan pengobatan masal di rumah korban. Gunturbumi tertangkap di bandara saat hendak bertolak menuju ke Jakarta, usai pengobatan masal tersebut. Sekiranya 200 gram emas dalam bentuk perhiasan disebut-sebut telah dibawa kabur oleh Gunturbumi dari dalam kamar rumah korban. Minggu 2 November, Gunturbumi menjalani penahanan di Mapores Balikpapan usai dijemput dari LP Salemba, Jakarta Pusat. Saat itu Gunturbumi baru keluar penjara setelah menjalani hukuman atas kasus penipuan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya.